Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, ingat A log B pangkat M sama dengan M dikalikan A log B. Kemudian A pangkat A log B itu sama dengan B. Di sini kita punya 16 pangkat 2 log 3. Yang berarti sama saja dengan 2 pangkat 4 dikalikan 2 log 3. Kemudian ada 27 pangkat 3 log setengah. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Berarti di sini menjadi 3 pangkat 3 dikalikan 3 log setengah. Atau setengah di sini itu sama saja dengan 2 pangkat minus 1. Kemudian ini dikalikan dengan, dikurangi maksud kakak, 3 pangkat 3 log 2. Dengan menggunakan sifat kedua ini, kita dapatkan berarti sama dengan 2. Dibagi 2 pangkat 2 log 3, yaitu sama dengan 3. Kemudian di sini berarti 2 pangkat 4 dikalikan 2 log 3. Dengan menggunakan sifat pertama bisa kita ubah menjadi 2 log 3 pangkat 4. Kemudian ini ditambah dengan 3 pangkat 3 log 2 pangkat min 1 dikalikan 3, yaitu sama dengan min 3. Dikurangi 2 per 3. Di sini berarti sama dengan 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian 3 pangkat 3 log 2 pangkat min 3 sama dengan minus 3. Maksud kakak di sini 2 pangkat minus 3. 2 pangkat minus 3. Dikurangi 2 per 3. Hasilnya di sini sama dengan 81 ditambah 1 per 8, dikurangi 2 per 3. Kalau teman-teman operasikan hasilnya adalah 80 11 per 24, yaitu pilihan jawaban E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.